Halo, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Mohon maaf karena ini videonya sebenarnya udah lama ya, udah tahun lalu sih. Kalau di HPku videonya tanggal Desember 2022, padahal sekarang udah hampir Agustus 2023. Dan di sini aku ditemani oleh Ferry ya, terus di sepasarnya ada Billy dan Ian. Billy ini dulu masih di Malang tapi sekarang udah nggak di Malang lagi sampai anaknya udah keluar kota videonya nggak di-edit-edit. Loh ini kenapa kok Billy abis semis kok mau jatuh? Kayaknya kakinya nggak tepat ya jatuhnya. Jadi kayak mau jatuh. Aku kira licin padahal nggak. Oke jadi di video kali ini ya aku ingin bahas mengenai kelincahan. Kalau di sini mungkin yang paling kurus itu aku ya, yang lainnya itu badannya besar-besar. Yang paling besar ini pasti Ferry. Nah kalau kalian lihat tuh sebenarnya Ferry ini lincah dong kak. Kalau menurutku sih ya nggak lincah. Wah kalau di gedut-gedut gitu ya aku udah nggak mampu. Harusnya Ferry yang cover soalnya aku udah mau maju nggak jadi. Oke jadi tipsnya bagaimana supaya kita bisa lincah ya. Yang pertama kita itu harus mengurangi berat badan. Diet-diet. Tapi walaupun begitu ya ada beberapa channel yang aku tahu sebenarnya orangnya itu nggak kurus-kurus banget. Tapi tetap bisa lincah. Nah itu kok bisa ya. Yang pertama mungkin dia itu footworknya udah bagus ya. Jadi walaupun nggak bisa lincah tapi mungkin di pahanya atau di kakinya itu otot-ototnya udah di-belop. Atau udah besar. Maksudnya dia latihan kayaknya kayak gendut tapi padahal nggak. Padahal itu isinya otot. Mungkin kalau perutnya atau di bagian lain banyak lemaknya itu nggak terlalu banyak masalah. Yang penting kakinya itu banyak ototnya jadi tenaganya itu masih bisa keluar lah. Untuk kemana-mana itu lebih enak. Dan kalau bobotnya berat sih mungkin lebih enak buat nyemes ya karena ada tambahan gravitasi untuk bisa ini pukulannya bisa lebih tajam atau lebih keras. Oke selain ini mengontrol berat tubuh kita juga bisa melakukan extra training jadi khusus untuk melakukan tambahan latihan di kaki supaya footworknya lebih lincah. Aku sendiri udah luama banget ya nggak pernah latihan langkah-langkah atau shadow kemarin tuh waktu aku baru. Dan aku habis sakit jadi dua minggu itu nggak main. Terus baru mau datang ke lapangan disuruh ngajarin untuk apa footworknya shadow atau latihan bayangan. Itu yang langkah-langkah mau maju ke depan ambil kiri kanan gitu. Terus ya memang aku nggak ini sih nggak pemanasan dulu karena aku pikir ngasih contoh mungkin gampang. Tapi lah kok ditanyain terus sama yang minta diajarin akhirnya aku mungkin ada 15 atau 20 menitan itu ngasih contoh terus sementara yang diajarin ngikut di belakang ya. Terus abis itu baru aku pemanasan. Nah kok waktu aku pemanasan di kaki kan jongkok terus berdiri jongkok bisa berdiri nggak bisa. Karena nggak pernah latihan jadinya langsung kayak jarum jarum itu apa ya bahasa Indonesia. Mungkin kayak cenderung kaku sih otot-ototnya tapi nggak sampai kayak kram beda jarum sama kram. Dan setelah permainan itu pulangnya juga masih nyarem sampai besoknya juga nyarem. Itu ya sesuatu sih yang aku nggak pernah alami sebelumnya sewaktu aku rutin main ya. Tapi kalau habis istirahat dua minggu terus udah kayak gitu. Jadi itulah pentingnya kalau harus latihan harian walaupun nggak main ya. Tapi kita paling nggak di rumah itu banyak latihan juga. Mungkin latihan ringan seperti kayak nyapu, ngepel, ngosek WC kayak gitu itu nggak apa-apa. Yang penting kita gerak. Barusan ini keponaanku kan libur sekolah ya, libur panjang. Jadi satu bulan tuh nggak PI atau physical education kalau bahasanya zaman dulu tuh pelajaran olahraga namanya. Karena udah sebulan nggak ini cuma bersenang-senang di kamar dan di tempat tidur. Akhirnya kemarin tuh udah masuk sekolah baru PI sekali udah katanya ini kok sakit kakiku sama tanganku. Itu bukan sakit tuh namanya, itu namanya nyarem. Jadi kalau bisa itu banyak gerak jangan males apalagi. Jadi kalau di rumah mungkin ada yang bantuin ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan rumah tangga. Maling nggak kamu juga ikut berperan lah biar tubuhnya itu gerak. Demi kepentingan jaga kesehatan diri sendiri. Lalu yang mungkin bisa kamu terapkan tanpa ini ya, tanpa banyak usaha. Kalau diet mungkin perlu biaya waktu dan banyak usaha ya untuk berkembanguan kuat. Tapi terus kalau diminta olahraga mungkin kalian habis kerja udah capek. Jadi sehari-hari nggak sempat, jadi olahraganya cuma badminton aja. Tapi satu hal yang bisa kamu lakukan sebenarnya waktu permainan tuh mempelajari dimana posisi siap yang harus kamu kejar. Kalau kamu udah siap itu kan lari-larinya jadi lebih lincah maksudnya lebih cepet ya. Biar nggak nanggung. Ini kan semua itu tujuannya lincah itu buat apa? Buat biar kamu mukulnya itu nggak nanggung. Kalau telat-telat terus ya nanggung nanti. Terus kemarin tuh aku lihat di YouTube ada coach yang bilangin kalau kadang-kadang kita itu males ke langkah mundur. Misalkan ada bola di belakang di tempatnya baseline ya. Itu kita itu males mundur soalnya kita pikir oh bisa diraih kok tinggal ngasih follow saja. kan cukup apalagi follownya udah lumayan bagus ya. Tapi nggak bisa bagus sih kalau kayak gitu mukulnya. Dan mending kita itu mundur terus posisi kakinya udah siap dulu. Baru kita mukul daripada maksa mukul terus baru kita berpijak di belakang terus maju. Nah itu nanti tambah bikin kita nggak lincah atau telat-telat melulu. Ya mungkin kalian nggak setuju ya. Tapi menurut pendapatku kalau orang yang berisi atau orang yang berat badannya itu nggak ideal atau berat. Itu mungkin cara mainnya badminton tuh nggak boleh sama sama kita yang berat badannya ringan ya. Jadi kita nggak boleh terlalu boros juga. Tempu hari ada ini ya coach yang bilang kalau kamu itu berat badannya itu berat atau gemuk. Itu sebaiknya meskipun nggak sakit lututnya tapi kamu tetap pakai deker. Soalnya itu beban banget buat lututnya kalau buat main badminton. Apalagi berat badanmu itu nggak ideal ya. Tapi kalau menurutku kalian nggak usah ini nggak usah pakai deker juga nggak apa-apa. Asalkan waktu berhenti tuh ini kakinya ngepir. Nggak boleh langsung berdiri jegrek lurus kayak orang mancal sepeda. Bahkan naik sepeda pun sebenarnya kan nggak boleh kakinya lurus ya. Harus ada di tekuknya dikit. Masang sadelnya itu nggak boleh terlalu tinggi. Terus ya itu lagi tadi yang nggak boleh habis lari-lari terus stop. Habis lari-lari stop itu beban banget buat ini ya sendi-sendi kalian kalau kalian tuh gendut. Lalu satu hal lagi yang mungkin kalian bisa lakukan ya belajar membaca gerakannya lawan. Kira-kira sama lawan ini bakal ditaruh mana terus kamu udah ini ya udah gira-gira. Ini mungkin bisa buat masukan juga sedih ferry ini banyak tola-tole. yang partner di belakang itu dia sering noleh ambil bola apa enggak terus ditaruh kemana. Ya harusnya nggak boleh tola-tole tapi lebih fokus ke depan. Itu ngurangin banget kelincahan kamu. Soalnya udah ini reaksinya telat tapi dikurangi konsentrasinya dengan noleh ke belakang. Ya supaya kamu itu nggak ini ya kadang-kadang kamu noleh itu karena apa? Karena penasaran atau kebikin tahu lep ini ya partnermu balikinnya kemana. Benernya nggak perlu tahu sih. Itu mungkin kamu itu penasaran ya ini sama partnerku mau ditaruh di mana. Terus kamu mau antisipasi kan. Oh kalau di lep aku mesti cepetan mundur soalnya suka telat. Itu karena kompensasi kan. Kamu kurang lincah jadinya mengambil inisiatif untuk nola-nola. Tapi sebenarnya nggak bagus itu kalau tola-tole apalagi kalau lawannya lebih cepet dari kita ya. Kita itu kehilangan sepersekian detik. Mending kamu kalau bolanya itu ngelewati kamu di lob itu kan sama partner itu ada kemungkinan di smash atau di lob lagi. Kalau di lob lagi itu kan pasti ngelewati kamu yang di depan itu jangan fokusnya itu jangan lihat ke depan juga. Atau jangan lihat tola-tole ke belakang. Yang penting itu kamu fokusnya lihat ke arah. Kalau kita pakai jam 1 atau ke arah jam 11. Jadi lihat ke langit-langit atau ke plafon. Itu bolanya kan pasti ngelewati kamu kan. Jadi lihat aja pakai sudut mata bolanya kemana mau diturunin sama partner atau diangkat. Kalau diangkat segeralah pindah ke lawannya lurusannya partner. Jadi misalkan kamu lihat bolanya itu dilob sama partner yang berada di kananmu. Kamu kan tahu kalau partnermu berada di kananmu terus ngelob lurus. Berarti kamu harus mundur ke kiri. Kalau misalkan partnermu berada di kirimu terus dia muangnya ngelob silang. Itu kamu yang mundur ke kanan. Jangan mundur ke kiri soalnya partnermu kan udah di kiri. Kamu kan tahu bolanya itu melintas silang atau melintang cross. Jadi kamu kan tahu oh bolanya cross berarti partnerku itu berada di kiriku. Jadi kamu mundurnya ke kanan. Kemarin aku juga ngeliat Youtubenya coach ya kok banyak ya aku ngeliat Youtubenya orang terus. Jadi di salah satu coach itu bilang kalau pemain belakang itu yang berhak nentuin bola itu mau diturunin atau mau dibuang ke belakang. Jadi pemain belakang yang ambil inisiatif pemain depan yang harus nunut atau nurut. Gak boleh kayak misalkan waduh kok kamu ini ngelob padahal aku pingin jaga di depan terus gak mau mundur. Jadi gak boleh kayak gitu. Mungkin waktu partnermu posisinya gak enak ya buat nyemes. Daripada nyangkut mungkin dia ngelob. Terus ya kalau bolanya dilob kamu harus ini. Inisiatif untuk mundur. Di sini ya karena imbasnya ini ya percepatan badannya. Jadi untuk bisa nahan dan kembali ke posisi siap yang bener itu pasti berat ya bagi hari. Jadi ini membawa kita ke titik berikutnya yaitu atur lagi pusat gravitasimu. Jadi posisi siap kalau badminton tuh sebenarnya kan agak jongkok dikit ya. Terus core muscle nya itu ya berada di perut. Kalau kamu otot perutnya kuat tuh biasanya bisa lebih lincah ya. Jadi gak cuman ngandelin kaki aja. Kalau dulu jaman trainingan ku sih sama coachnya itu disuruh latihan di rumah. Waktu di tempat badminton juga disuruh skipping. Skipping itu yang pakai tali dulu. Empat tali. Kalau bisa sih sekali lompat tiga kali puteran. Itu agak sulit sih aku dulu cuman bisa lima kali aja. Tapi kalau dua kali itu udah bisa sampai ya mungkin lima puluhan. Dan itu mantu banget kok. Jadi kita itu kan posisinya harus jinjit sebenarnya kalau main badminton. Jadi ya persis kayak kita main lompat tali tuh. Maksudnya itu kan ngelatih otot jinjit kita. Jadi bisa cepat untuk kemana-mana. Untuk maju itu badannya kan udah agak condong. Untuk ke depan gitu. Jadi mau maju lebih cepat. Lalu tips berikutnya ya. Karena kamu untuk ngelatih cepat lincah. Tapi gak mau repot gak mau latihan. Kayak harus latihan skipping. Atau mungkin latihan drilling otot kaki dan sebagainya. Ya kamu mungkin apa ya. Harus bisa nyiapin setup atau jebakan batman gitu. Biar kamu punya ah abis itu ya abis ngasih jebakan tuh kamu harus punya ini. Pukulan susulan atau antisipasi. Kalau punya pukulan susulan atau antisipasi tuh. Aku jamin kamu gak bakalan telat-telat gitu. Kan tujuannya sebenarnya meskipun kamu gak lincah. Tapi kan bolanya dari lawan tuh udah langsung di depanmu. Kan enak tuh. Enggak perlu lari-lari. Enggak perlu lincah soalnya. Udah di depan mata gitu. Jalan aja bisa kok. Kalau kamu punya indera ke enam lah. Itu sebenarnya bisa di asah sih. Oh biasanya sama lawan tuh ditaruh sini. Soalnya posisi ngambilnya itu gak bisa kalau kayak gini. Jadi pasti ditaruh ke tempat itu. Kamu jalan aja ke sana. Atau mungkin partenmu yang ngambil. Kamu udah tahu. Oh aku harus di si ruang yang kanan misalnya. Terus sama lawan dikasih. Nah kamu tinggal jalan aja ke sana. Terus ya. Ini ya. Kalau kamu tuh nge-netnya tipis. Itu lawan paling cuman punya pengembalian kayak net lurus. Atau net silang ya. Kamu tinggal tungguin aja. Mau di lurusannya atau di silingannya. Ya enak toh. Kamu kan cuma punya dua opsi pengembalian. Tapi aku gak saranin kamu itu nyegat di satu sisi ya. Misalkan nyegat di depan tuh langsung. Jegat di lurusannya bola yang harusnya dipukul. Jangan di situ. Tapi berarti di daerah T mungkin lebih tepat ya. Kecuali kamu yakin bahwa. Bolanya itu memang sama lawan bakal ditaruh situ. 100% itu gak apa-apa ditungguin di depannya. Kadang-kadang ada kan. Anak yang waktu habis ngasih net terus raketnya udah diangkat gitu. Kalau nanggung itu langsung dituduk. Tapi kalau lawannya bisa net silang kan langsung kamu mati. Soalnya kamu cuman nyiapin raket itu di atasnya kok pengembalian yang lurus itu. Tapi kalau di silang lawan itu kan koknya itu jauh lebih cepat daripada kaki mudibanya. Dan kalau tipis malah lebih bagus. Terus ini biar gak mati. Kalau sempat pakai forehand ya pakai forehand aja. Jangan pakai backhand. Kemarin tuh yang aku partner sama anaknya namanya Valen itu. Udah bola enak tinggal dimatiin kuampang. Tapi dia tuh pakai backhand dan bursa untuk backhand smash sekeras-kerasnya di depan net. Yang pada akhirnya nyangkut. Ya buang-buang poin. Untung ya bukan rally poin. Kalau rally poin mereka dapat poin. Jangan kayak gitu kalau coachku dulu bilang dan aku rasa banyak coach di seluruh dunia pasti bilang. Kalau bisa ambil pakai forehand. forehand jadi gak boleh pakai backhand. Kegampangan gampang-gampang pakai backhand. Oke guys aku rasa gitu aja sih tips-tips dari aku ya. Kalau memang gak ada lain sih kalau mau lebih lincah memang harus ngurangin berat badan. Terus latihan otot. Walaupun aku kurus tapi aku gak tahu latihan otot. Ya pada akhirnya juga gak lincah. Atau sehari-hari kamu beli ini ada pemberat yang dari pasir atau pasir besi ya. Yang ditaruh di kaki itu diikat. Nah itu mungkin lumayan lah kalau cuma dipakai gitu aja. Kan kayak kaos kaki itu dipakai sehari-hari. Jadi aku jamin kamu nanti lompatnya bisa tinggi. Selama kamu misalkan satu minggu pakai itu terus ya. Oke guys gitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat. Selamat apa ya. Ya selamat bersenang-senang. Zazaaah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.